Sebagai ekonomi terbesar di Asia Tenggara, Indonesia tampaknya semakin akrab dengan China di berbagai sektor. Kedekatan keduanya tidak hanya terjalin di level antar pemerintah dan bisnis saja, tapi juga antar partai politik Indonesia dan partai komunis China, yang merupakan satu-satunya partai yang berkuasa di China. Fenomena ini cukup menarik mengingat Indonesia yang merupakan negara berpenduduk muslim terbesar di dunia, memegang prinsip anti-komunis yang kuat sejak pertengahan 1960-an. Pada awal tahun 2000-an, Presiden keempat Indonesia, Almarhum Abdul Rahman Wahid, pernah mencoba mencabut larangan tersebut namun tidak membuahkan hasil. Trauma yang mendalam masih menyisakan stigma negatif terhadap komunisme di mata masyarakat Indonesia. Itulah sebabnya mengapa sebagian besar partai politik di Indonesia sangat berhati-hati terhadap China karena tidak ingin dikaitkan dengan ideologi komunisnya. Ada dua kelompok besar partai di tanah air, yakni Partai Sekuler dan Partai Islam. Kubu pertama yang memiliki aliran sekuler, termasuk partai yang berkuasa saat ini seperti PDIP, Partai Demokrat, Partai Golkar, Partai Gerindra, dan Partai Nasdam. Sementara itu, partai-partai yang bernuansa islami antara lain PKS, PAN, P3, dan PKB. Setidaknya, hingga kini sudah ada lima partai politik Indonesia yang menjalin kemitraan dengan PKC. Daftar kelima partai tersebut justru merupakan partai-partai besar di Indonesia, meliputi PDIP, Gerindra, Partai Demokrat, Golkar, dan tak terkecuali PKS. Adapun pada perkembangannya, lingkup kolaborasi antar partai-partai Indonesia dengan partai komunis China kian berkembang. Mulai dari pelaksanaan pertemuan, pertukaran informasi mengenai metode pengorganisasian partai, hingga topik kaderisasi. Kuatnya hubungan antar partai dengan Indonesia dapat menjadi metode yang efektif dari implementasi strategi untuk meningkatkan legitimasi kepentingan ekonomi China yang semakin berkembang di Indonesia. Membangun hubungan yang harmonis dengan partai-partai Indonesia diakini oleh China akan membawa peluang yang lebih besar lagi bagi keberlangsungan investasi pada masa depan. China bertujuan untuk memiliki kemitraan yang erat dengan partai koalisi yang berkuasa di Indonesia. Terutama, mereka yang berpotensi besar keluar sebagai pemenang dalam Pemilihan Umum Indonesia 2024. Oleh karena itulah, China mulai aktif bekerjasama dengan banyak partai, sehingga di kemudian hari dapat mengamankan proyek investasinya di Indonesia. Melihat kekuatan finansial China yang begitu masif, partai-partai tersebut dapat berposisi sebagai penyelurhibah dan bantuan sosial kepada masyarakat Indonesia. Tentunya, hal ini dapat menjadi materi promosi yang baik bagi partai dan memungkinkan mereka untuk mendapat dukungan politik dari instansi yang dibantu, seperti pondok pesantren dan lembaga pendidikan. Menyongsong pemilihan umum 2024 yang kian dekat, berkolaborasi dengan China dapat membantu partai menerima dana yang diantaranya dapat mendukung kegiatan politik mereka dan memastikan bahwa Indonesia akan kecipratan investasi China pada masa depan. Bagaimana menurut Sobat ICID? 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 Bagaimana menurut Sobat ICID?